Intro Itu belajar sempua yang level 1 Belajar sempua level 1 adalah belajar sempua yang dasarnya guys Dimana di sempua dasar ini adalah yang kita pelajari Yang pertama adalah kita harus mengenal alat apa yang namanya sempua Alat apa yang namanya sempua Seperti ini adalah namanya sempua Ini adalah untuk berhitung dengan sempua sistem 1-4 1-4 itu maksudnya dimana ada 2 bagian biji Yaitu biji atas sama biji bawah Biji atas jumlahnya 1 tapi ini bernilai 5 Kemudian biji yang bawah itu jumlahnya 4 tapi bernilai 1 masing-masing biji Oke begitu guys yang itu yang dipegang dulu Yang dipegang dulu itu adalah ada biji yang atas yang 1 biji bernilai 5 Dan biji yang bawah ada 4 1 biji masing-masing bernilai 1 Oke itu kita pegang dulu guys Kemudian kita mau menghitung sempua itu dari tiang mana Karena disini ada banyak tiang ada 1,2,3,4 dan seterusnya sampai dengan 13 Jadi sempua yang saya pakai ini adalah berjumpa 13 tiang Ada yang lebih panjang lagi guys Ada yang lebih panjang lagi itu sampai dengan 17 tiang Nah kita menghitung dari tiang yang mana Bisa dari sebelah sini, sebelah tengah, pinggir, paling pinggir juga bisa Nah secara umum Bagian tiang yang pertama kita mulai untuk menghitung Itu tiangnya kita posisikan sebagai satuan guys Jadi tiang sebagai satuan itu adalah yang pertama yang kita gunakan untuk menghitung Misalkan kita menghitung dari sini Maka ini adalah satuannya Atau kita menghitung dari sini, ini adalah satuannya Dari sini satuannya Kita boleh dari mana saja Sesuai dengan penggunaan kita dan kemudahan kita dalam berhitung Tapi secara profesional, secara umum itu Kalau kita menghitung sempua, satuannya kita taruh di tengah Di sini guys Jadi ada satuan Karena namanya bilangan kan dari kecil sampai besar ya Angka yang paling kecil kan angka di satuan Satuan setelah satuan ada puluhan Kemudian ratusan, ribuan dan seterusnya Maka begitu juga di semua Di sempua ini adalah, kalau misalkan saya ambil satunya disini Nah ini yang kita memberikan tanda biji yang ada merahnya ini Sebagai satuannya untuk mempermudah ya Jika kita lebih ingat, lebih tahu nanti ya Yang ini satuan Maka di sebelah kirinya ini adalah puluhan Di sebelah kirinya lagi adalah ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan dan seterusnya Nah lalu di sebelah kanannya kita gunakan untuk apa? Di sebelah kanannya adalah kita akan menggunakan Kalau perhitungan desimal Itu ada di sebelah kanan Oke, begitu guys ya Oke, kita lanjut Nah, tadi sudah saya beritahu Bahwa Biji yang bawah itu Bernilai Masing-masing satu Ini ada empat Biji yang atas Bernilai lima Ada satu biji Bernilai lima Oke Maka kalau saya tunjuk ini Ini adalah satuan Ini disatuan ya Berarti kalau saya buat seperti ini Dua Ini ya Nilainya dua ini Ini dua Ya Kalau seperti ini Nilainya satu Kalau seperti ini Nilainya Tiga Seperti ini nilainya empat Oke Jadi kalau bawah itu akan bernilai Apabila dinaikkan bijinya Ya Itu bernilai Kalau tidak dinaikkan seperti ini Ini netral Ini semuanya nol Nol guys ya Tapi kalau biji yang atas Itu harus diturunkan Supaya bernilai Kalau ini saya turunkan bunyi Ini nilainya Lima Jadi lima ya Jadi Ini satu Ini nilainya lima Nah kalau tadi ini Berapa Satu Maka kalau lima Tambah satu Ini berapa ini Ini enam Begitu guys ya Berarti kalau seperti ini Ini Tujuh guys Oke Kalau seperti ini Delapan Ya Kemudian seperti ini Sembilan Lima tambah empat Sembilan Nah Ini disatuan Kemudian Kalau dipuluan Ya tinggal nambahin nol Sama Kalau disatuan Kan ini satu Maka dipuluan Ya Kalau begini Ini Sepuluh Oke ya Nah Kalau disatuan Sebegini Lima Tapi kalau dipuluan Seperti ini Ini lima puluh Ya tinggal nambahin Nol satu Lima puluh Kalau disini lagi Tinggal nambahin Nol satu lagi Ini Lima Ratus Kalau ini lagi Lima Ribu Nolnya tiga Itu dua tiga Nah Kalau seperti ini Nol Ya Jadi ini Seperti ini Kita pisahkan Nah ini adalah Nilainya nol Atau tidak bernilai Oke Nah kita lanjut Untuk pelajaran yang dasar Yang lain Nah Selanjutnya Dalam Pembelajaran Sempol Legal Satu Itu masih Menghitung Disatuan dulu Dilancarkan dulu Disatuan Oke Dilancarkan Cara menghitungnya Disatuan Dan Tidak memakai rumus Lebih dahulu Ya Karena nanti Untuk Pembelajaran di level Berikutnya itu Kita memakai Rumus secara Bertahap Ya Rumus-rumusnya Kita pakai Secara bertahap Nah di dasar ini Kita belum memakai rumus Kita lancarkan dulu Menghitung kita Posisi tangan kita Sudah tepat apa belum Kemudian Cara gerakan jari kita Sudah tepat atau belum Ya Itu baru Kalau sudah lancar Baru menginjak Ke level Berikutnya Yang Memakai rumus Nah Bagaimana Cara Menggerakkan jari kita Nah Cara menggerakkan jari kita Misalkan Ya Kita di satuan ini dulu ya Nah ini Tambah satu Berarti Pakai ibu jari ini Tambahkan satu Ya Kalau tambah dua Pakai ibu jari Dinaikkan dua Ya Kalau tambah empat Di ibu jari Dinaikkan empat Ya Nah Kalau kurang Kalau kurang Itu Jari yang benar Yang dipakai adalah Pakai jari telunjuk Kalau yang bawah ya Kurang dua Berarti diturunkan dua ini Oke Kurang satu Diturunkan satu Tinggal satu kan Kurang satu Diturunkan satu Nah Sekarang posisinya Nol Ya Nah ini ya Harus kita Drill Semakin sering Semakin bagus Semakin lancar Gerakan jari kita Drill dulu Pakai Beji yang bawah dulu Ya Kalau kita mungkin Mau mengajari anak kita Maka Kita latih Drill dulu Untuk Angka Yang Ada di bawahnya dulu Di satuan dulu Ya Terutama gerakannya Kalau tambah ini Naik Pakai ibu jari ya Kalau kurang Turun ini Pakai Jari telunjuk ya Saya contohkan lagi Agak lebih cepat Coba perhatikan ya Misalkan ini Tambah dua Tambah satu Kurang dua Kurang satu Tambah tiga Kurang dua Tambah tiga Kurang empat Nah Seperti ini guys Ini harus terus Diulang-ulang Ya Satu sampai empat dulu Diulang-ulang Semakin lama Makin cepat Maka gerakan jarinya Tidak akan Salah lagi Sampai itu Selesai Baru ke Tahap berikutnya Ya Seperti yang saya contohkan tadi Ya Kita ulang Misalkan Tambah empat Kurang dua Tambah satu Kurang tiga Tambah empat Kurang satu Kurang dua Tambah Tiga Oke Jawabnya Nah ini Empat Begitu guys Ya Nah kalau itu Yang biji bawah sudah lancar Baru kita Tambah dengan biji yang atas Kita latihan biji yang atas Yaitu Bernilai Lima Ya Kita masih disatuan dulu Jangan ke sini dulu Ya Disatuan ini terus Jangan lancar dulu Yang ini nanti gampang menyusul ya Nah Kalau di atas Itu tambah lima Berarti ini Diturunkan ini Nah Ini nilainya lima Ya Kalau kurang lima Ya dinaikkan Kurang lima Ini nilainya nol Ya Jadi begini terus Kita latih Tambah lima Kurang lima Tambah lima Kurang lima Tambah lima Kurang lima Nah Begitu guys Oke Sekarang kita campur dengan yang bawah ya Kita latihan Coba perhatikan Latihan bareng-bareng guys Ikuti ya Tambah lima Tambah dua Tambah dua Kurang lima Kurang tiga Kurang satu Tambah lima Tambah tiga Kurang lima Oke Ini jawabnya Tiga Nah Seperti itu guys Ya Jadi Latihan semua itu Harus bertahap Harus sabar Dari yang paling mudah dulu Ya Jangan Tahu Ujuk-ujuk Pengen yang Ya Yang sulit-sulit Padahal yang dasar itu Belum paham Maka tidak akan bisa Mengerjakan yang Di level yang lebih atas Sementara level bawahnya Belum paham Nah Begitu guys Ya Jadi lancarkan dulu Empat Ya Satu sampai empat Kemudian lima Ya Ini belum Sampai yang ke Enam Nah Ya Kita lancarkan Satu sampai enam Ya Ya Sekarang enam lagi Nah Tadi kalau ini lima kan Lima Terus ini satu Nah Berarti kalau lima Tambah satu kan enam Berarti kalau tambah enam Ini lima Ini satu Maka di ini disatukan Gini Nah Gini Ini tambah enam Kalau kurang Maka yang dipisahkan ini Kurang enam Gini Tambah enam Kurang enam Tambah enam Kurang enam Nah Seperti itu guys Nah ini kalau dari posisi yang nol Nah bagaimana Jika disemua sudah ada Satu biji Nah tambah enam Nah bagaimana Ya seperti ini Lima Sama satu Ini disatukan ya Misalkan ini sudah Posisinya berapa Satuan Tambah enam Berarti Ini Tambah enam Kurang enam Tambah enam Kurang enam Tambah enam Nah Sekarang ada berapa Tujuh guys Tujuh Nah Sekarang Jika seandainya Posisinya disemua Sudah ada angka dua Sudah ada angka dua Kita tambahkan enam Oke Ya seperti ini Lima sama satu Disatukan Tambah enam Kurang enam Tambah enam Kurang enam Nah Lanjut Seandainya ada Tiga Ya Sebelum menghitung Ada posisinya Sudah ada angka tiga Bagaimana Tambah enam Ya begini Lima sama satu Disatukan Tambah enam Kurang enam Tambah enam Kurang enam Nah Seperti itu guys Ya Seperti itu Cara Mengerjakan Semua dasar Ya Secara bertahap Pelan-pelan Dari yang paling mudah Kemudian meningkat Yang lebih sulit Lebih sulit Oke Begitu guys Kemudian setelah Tambah enam Kemudian latihan lagi Tambah tujuh Tambah lapan Tambah sembilan Nah Begitu guys Nanti kita Lanjut Pembahasan Semua dasar ini Di video-video Berikutnya Oke Begitu guys Jika video ini Dikira bermanfaat Silahkan Subscribe guys Agar kalian nanti Bisa Mengikuti Pembelajaran Pembelajaran Semua selanjutnya Oke Silahkan Like Comment And share Terima kasih guys Sampai jumpa